Halo sempat kata cerita Like, Comment, Subscribe Bab 29 Still with you Sekarang Sky mulai bekerja di studio tattoo milik Ipek Setiap menjalankan maghrib, studio itu tutup sementara dan kembali buka setelah maghrib Karena para anak pung itu melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu Saat Limon menutup studio, tatonya datang sepasang kekasih ke studio Ada apa? Tanya Limon Mau bikin tattoo bang? Kata si cowok itu Iya, nanti habis maghrib Kata Limon Gak bisa sekarang bang Tanya cowok itu lagi Siapa yang mau ditatuh? Bukannya menjawab, Limon malah tanya balik Pacar gue bang Jawab si cowok Neng mau ditatuh? Tanya Limon ke cowok itu Iya bang Jawabnya kukup seperti ada tekanan Yakin? Sakit loh, mau ditatuh dimana? Tanya lagi Limon Di sini bang Salah cowok itu menunjuk bagian dada si cewek Sontok mata Limon melotot Kagak bisa Udah maghrib, kagak terima pelanggan Tolak Limon Ipeng sudah membuat peraturan tidak menerima tattoo untuk wanita di bagian dalam tubuh dan saat waktu maghrib Yah, gimana sih bang? Kesel cowok itu Iya, mendingan lu ajak cewek lu buat saat maghrib Kata Limon Kata Limon Ya, mau dipakai Kan indah kalau ada tattoo-nya Keluhnya sambil bergumam Apa lu bilang? Tanya Limon menatap tajam Kagak bang Yuk Ajak ke ceweknya untuk pergi dan mereka pergi menaiki motor keluar area bungkara Dasar bocah Sembur lemon Waktu pun sudah jam 11 malam Studio tattoo-nya baru sejadi tutuk Sky pun bersiap untuk pulang Namun sebelum pulang Ipeng memberikan upah untuk Sky Sky Ini upah buat lu Kata Ipeng memberikan uang ke Sky dan Sky menerimanya Tapi sorry ini cuma bisa kasih segitu Ucap Ipeng Iya gak apa-apa Peng Gede segini mah Kata Sky Yaudah Peng gue pulang dulu Pamit Sky Iya hati-hati lu udah malam soalnya Kata Ipeng Iya Jawab Sky Sky pun melajukan motornya dengan kecepatan tinggi Saat sampai di pertengahan jalan Dia melihat ada jalan balapan Sky pun menghampiri orang-orang di sana Dari kejauhan ada laki-laki yang mengenali Sky Sontak saja dia langsung menghampirinya Saat Sky baru saja turun dari motornya Skyler Panggilnya Bang Barah Sahut Sky Habis dari mana lu? Tanya Barah sambil mengamati dari atas sampai bawah Masih pakai serakam sekolah Pikir Barah Dari markas bang Jawab Sky bohong Sampai semalam ini? Tanya Barah Iya bang Kalau habis pulang sekolah langsung pulang Jangan keluyuran Pesan Barah Iya bang Jawab Sky Oh iya bang Sky mau ikut balapan lagi? Kata Sky Boleh? Tapi besok aja ya Jam 9 lo kesini Besok ada balapan disini Kata Barah Sekarang lo pulang Udah malam Imbuhnya Oke bang Sky pulang Pamit Sky Iya hati-hati lu Akhirnya Skyler pulang setelah menemui Barah Dia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat sampai di rumah Skyler sampai di rumah jam 1 malam Saat Sky sampai pintu ternyata pintu rumah sudah dikunci oleh Silva Ting-tong 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 Skyler menekan bel berkali-kali Namun Silva tak kunjung membukakan pintu Sil Panggilnya berkali-kali Ting-tong ting-tong Menekan belnya lagi Silva Buka pintunya Panggil Sky Akhirnya Sky menghubungi Silva berkali-kali namun tak ada jawaban Pasti sudah tidur Pikir Sky Dasar kebo Celetuk Sky Sedangkan Silva nampak tertidur di sofa Karena gadis itu sudah lama menunggu Sky pulang hingga terkantuk-kantuk Mendengar suara handphone yang terus berdiri Akhirnya Silva terbangun dari tidurnya Dia melihat ada notifikasi panggilan masuk berkali-kali dari Skyler Ting-tong Sky menekan bel rumahnya sekali lagi Ah pasti Sky Ucapnya lalu menghampiri pintu Silva membuka pintu dengan mata setengah tertutup Nampak gadis itu mengucuk matanya berkali-kali Sky Panggilnya Lama banget sih loh Kata Sky kesal Maaf aku ketiduran Ucapnya malas karena mengantuk Sky kunciin pintunya ya Imbuhnya lagi dengan suara samar khas orang mengantuk Dan Silva langsung meninggalkan Sky dan berlalu menaiki tangga untuk menuju kamarnya Apa? Tanya Sky kurang mendengar ucapan Silva Kunci pintunya Sahutnya dari atas tangga Sky hanya berdecah kesal dan langsung mengunci pintunya Sky pun menuju kamarnya namun saat ia membuka pintu Terlihat Silva tidur di atas kasur Sky dengan posisi tengkura Ternyata gadis itu telah salah memasuki kamar Karena dia sudah mengantuk berat sampai-sampai Ia tidak menyadari bahwa ia masuk ke kamar Sky Sky tidak marah justru ia tersenyum melihat Silva Setelah itu dia langsung masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih Lalu mengganti seragamnya dengan kaos oblong dan celana pendek Sekali lagi Sky melirik ke Silva Dia juga sempat menatap uang hasil dari kerja pertamanya yang ia peroleh dari e-bank Uang dengan nominal 150 ribu itu Sky tidak menyangka bahwa dia akan bekerja seperti ini Jika dulu ia menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk mentato lengannya saja Sekarang dia harus mencari uang 150 ribu dengan harus kerja keras Lalu dia membuka handphonenya dan bermain game sebelum tidur Hingga setelah beberapa saat Sky terus menguap dan akhirnya tertidur dengan handphonenya yang masih menyala Menampilkan permainan gamenya Satu jam, dua jam Sky yang tidurnya memutar seperti jarum jam itu Sontak saja posisi tidurnya sampai mepet ke tubuh Silva Hingga tanpa ia sadari Ia memeluk Silva dari belakang dengan begitu nyamannya Mungkin dipikirnya guling Hingga menjelang waktu subuh Suara azan subuh itu membangunkan Silva dari tidurnya Gadis itu menggeliat Namun badannya terasa berat Saat dia merasakan ada sesuatu yang melingkar di perutnya Sontak ia melihat ke arah perut Matanya membulas sempurna Lalu dia menulih ke belakang Terlihatlah Skyler sedang memeluknya Silva pun berteriak karena dia terkejut Ah! Teriaknya sangat garas membuat Skyler terbangun Silva refleks loncat ke bawah Sedangkan Sky langsung berdiri di atas kasur dan mundur Keduanya sama-sama melakukan gerakan seperti mengeluarkan jurus Wah! Kenapa lho? Tanya Sky kaget Sky! Panggil Silva kesal Ngapain kamu tidur di kamar aku? Ibunya dan Sky memutar gerakan matanya mengitari seisi kamar Ini kamar gue? Batin Sky Gak salah lho Tanya Sky dan Silva mulai melihat isi kamar ada sebuah foto besar Skyler yang terpanjang di sana Sontak Silva tersipu malu dan menuduhkan kepalanya Ngapain sih kamu angkat aku buat tidur di sini tanpa sepengetahuan aku? Kata Silva ngeles menuduh Sky dan ia memanyankan bebernya di balik cadarnya Dih! Respon Sky menyerjit Kalau mau bilang Sindir Silva Pasti kamu mau ngapa-ngapain aku kan? Turun Silva ke Sky Dih! Sorry! Sungut Sky Kan lo sendiri yang main masuk-masuk kamar orang? Kata Sky Masa sih? Elak Silva karena dia hanya menutupi rasa malunya yang sudah salah memasuki kamar Ya iyalah! Udah sana mendingan lu keluar Gue masih ngantuk Ucap Sky Silva lagi-lagi memanyunkan wibirnya Yaudah! Silva keluar nih Kata Silva Yaudah sana ini kamar gue Ucap Sky Beneran! Silva keluar nih ya Katanya lagi Dih! Udah sana Kusir Sky lagi Nih nih! Lihat nih! Silva keluar nih! Katanya lagi sambil memacu menturkan lakinya Silva Wah! Ucap Sky geram dan Silva pun benar-benar mau keluar sambil mendumal Nggak peka banget sih Orang mah dicegah gitu biar istrinya nggak keluar Ya cari cara kesempatan dalam kesepitan kek Gumpam Silva sambil berlalu Ngomong apaan lu? Tanya Sky Ada kodok Tuh di pocok Suaranya trok-otok Trok-otok Silva tak menjawab Dia malah bernyanyi dan langsung menutup pintu kamar Sky Dih! Respon Sky Kenapa sih dengan si cewek? Pikir Sky Sepeninggal Silva Sky terkekeh kerak sampai tertawanya tidak bersuara Hanya mulutnya saja yang menganga Silva, Silva Kata Sky menggeleng-gelengkan kepalanya Lalu tiba-tiba Jangan tumpah saat subuh Silva nongol dari balik pintu kamar Sky Silva? Panggil Sky sambil melempar bantal ke arah Silva Dan pintunya langsung ditutup oleh Silva Hihihi Silva terkekeh di luar pintu kamar Sky Sekolah Perlita Bangsa tengah sibuk mengadakan lomba menjelang acara disnatalis Bahkan mereka mengadakan lomba antar sekolah Dan hari ini waktunya lomba pertandingan basket Tentu saja anak Eskastel semuanya ikut Mereka akan melawan sekolah Nusa Bangsa Dengan langkah bersamaan anak Eskastel mulai memasuki lapangan basket Membuat seisi sekolah berteriak histeris Terutama kaum Hawa Anak Eskastel memakai baju basket Nampak Sky menampilkan gaya coolnya Apalagi ditambah full tato-nya yang kelihatan sangat jelas Anting dan Perjeng pun tidak pernah ketinggalan Selalu ia pakai menambah poin ketampanannya Seperti biasa Alvin, Raymond, dan Dion pun saling melirik dengan kaya coolnya Sedangkan Natala seperti biasa Memberikan kismai kepada para kaum Hawa Membuat kaum Hawa itu semakin berteriak histeris Ah keindahan macam apa ini Tuhan Ucap siswi dari pinggir lapangan Gila mereka keren-keren banget Ucap siswi yang lain Apalagi Skyler duh mukanya gantung parah Gemesin tau Rengeknya Lihat deh tatunya keren gila Rengek lagi siswa yang lain Keren apaan Orang kayak preman gitu dibilang keren Ucap Pak Sanjay muncul secara tiba-tiba Dari belakang sekumpulan cewek-cewek itu Eh bapak Ujar semua siswa dan langsung bersalaman dengan Pak Sanjay Silva pun melihat jalannya pertandingan basket Di pinggir lapangan bersama Deina Sementara Livi, Ayu, Alia, dan Siska Mereka menjadi panitia selama perlombaan Karena mereka anggota OSIS Semenjak pelecehan yang dialami Deina Dan Skyler melepas kelar jomblo mereka Kini Dion sudah mengakui status hubungannya bersama Deina Dia merasa harus melindungi Deina dari cowok lain Sebelum pertandingan Dion sempat mengirim pesan ke Deina Semangat ya ayah Chat Deina Iya bunda Balasan Dion Rindu ya Chat terkirim lagi ke Dion Jangan rindu Berat Kamu gak akan kuat Biar aku aja Kata Dilan Ucap Alvin membaca chat Dion Secara diam-diam dari belakang budak Dion Membuat Dion menulai dan menyerjit Sontak saja Dion langsung menghapus chatnya Yang menuliskan gombalan Dilan Dalam novel Dilan 1990 Bunda Ucap Alvin lagi Bunda Engkau lah muera dan kasih sayang Apapun pasti kau lakukan Demi ayahmu yang tersayang Demi ayahmu yang tersayang Bunda Alvin malah menyanyikan lagu dari Ahri Susan Sambil melempar bola ke iring basket Dia tentu saja menggoda Dion sampai mengganti liriknya Dari anakmu menjadi sayangmu Sementara Dion hanya berdeceh Saat mereka akan mulai pertandingan Napa Dion menghampiri Dina Titip ya Ucap Dion menitipkan handphonenya ke Dina Silva yang ada di samping Dina Sempat melirik ke hape itu Sepintas lalu matanya berfokus lagi ke arah Sky Sorak-sorai para penonton Memenuhi lapangan basket Saat pertandingan tengah dimulai Pertandingan pun telah berakhir Dimenangkan oleh anak Eskastel Saking senangnya mereka atas kemenangannya Skyler sampai coket-coket di lapangan tanpa dosa Bahkan mereka mengangkat Atala tentu saja Itu jadi kesempatan Atala Untuk melakukan case pay kepada para siswi Yah, urat malu mereka seakan-akan putus Saat sedang bahagia Bobroknya mereka benar-benar terlihat Tapi itu tidak membuat para fans Eskastel ilfil Mereka malah tertawa dan merasa lucu dengan tingkah mereka Silva pun ikut tertawa melihat tingkah Skyler Pasalnya dia baru kali ini melihat Skyler secaria Dan sebahagia ini Dan Sky tidak peduli Walaupun Silva melihat kekonyolannya di tengah lapangan Namun kebahagiaan Sky tak berlangsung lama Saat tiba-tiba ada cowok yang datang menghampiri Silva Hai Silva Sawat cowok itu dan Silva menoleh Devan? Sawat Silva terkejut Jadi kamu sekolah di sini? Tanya Devan Iya Jawab Silva Kok kamu ada di sini? Tanya Silva Iya Aku mengikuti lompat cerdas cermat Memakinkan usaha bangsa Jawab Devan Oh semoga lancar ya Doa Silva Iya makasih Sil Ucapnya Sil Sebenarnya aku mau ngomongin sesuatu ke kamu Kata Devan Ngomong apa? Tanya Silva Tentang hubungan kita Kata Devan Hubungan apa? Setelah Skyler dengan tiba-tiba sontak saja Silva terkejut Enggak Sky Elak Silva takut Sky akan salah paham Devan hanya melibar pandangan ke Silva dan Sky secara bergantian Setelah itu bermamitan Sil Aku ke atas dulu ya Pamit Devan Ia sempat melirik ke Sky sepintas setelah itu pergi Sedangkan Sky menatap Silva hidungnya mendengus dan ia menggeleng-gelengkan kepalanya Sambil berjalan mundur sedikit lalu meninggalkan Silva Sky aku bisa jelasin Kata Silva nama Sky tetap berlalu Hampir dua minggu menuju di Sanatalis Tepatnya empat hari lagi Skyler yang dipinta Levi untuk tampil pas hari H Nampak sedang melatihan vokal berkali-kali di rumah Jika biasanya Sky kerja dulu dan mengikuti balapan kali ini tidak Sehabis pulang sekolah dia langsung pulang ke rumah Skyler sedang melatihan di ruang pribadinya Yang terdapat alat-alat musik Buku-buku dan lain-lain yang diperlukan Sky Saat Sky sedang memainkan gitarnya Silva menguping dari balik pintu Hingga tanpa ia sadari Sky membuka pintu karena mau mengambil minum Sontak saja Silva terjengkal dan langsung ditangkap oleh Sky Tetapan keduanya bertemu lama sekali Hingga mereka melepaskan diri masing-masing setelah kesadaran mereka kembali Ada apa? Tanya Sky Tadinya mau nyuruh makan Kata Silva Oh, ambilin gue minum aja bisa Pintas Sky dan Silva mengangguk Beberapa menit kemudian, Silva membawa minuman dan cemilan untuk Sky Sebenarnya, Silva ingin sekali mermani Sky Namun karena sikap Sky semakin cuek Seminggu ini membuatnya mengurungkan niatnya Dan dia pun kemelangkah keluar Silva Panggil Sky membuat langkahnya terhenti Ada apa Sky? Tanya Silva Lo suka laku apa? Gue mau tampil pas hari H Tapi bingung mau bapain laku apa? Tanya Sky Hmm, still with you? Jawab Silva Jungkok BTS ya? Tanya Sky Iya Jawab Silva tersibu malu Skyler pun memulai memainkan gitarnya dengan nada lagu still with you Silva sangat senang mendengarkan Sky memainkan gitarnya Dia merasa hatinya sangat tenang Bab 30 Harapan semua Di saat aku sudah mulai berharap dan bercaya Di saat itu juga kamu selalu mematahkan harapan dan kepercayaanku berulang kali Silvana Azhara Semenjak Silva menyebutkan lagu favoritnya Sky selalu menyanyikan lagu itu Lagi mandi? Lagi santai? Atau ngumpul sama anak S-Castell? Sampai-sampai anak S-Castell itu bosan mendengarnya Hari ini Sky nampak duduk santai bersama anak S-Castell di ruang pribadinya Mereka semua sedang ngumpul di rumah Sky Saat mereka sedang asik bernyanyi di dalam ruangan Tiba-tiba bel rumah berbunyi Ting-tong 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 Silva yang sedang bersih-bersih rumah langsung membuka pintunya Saat Silva sudah membuka pintu, sontak matanya membolah sempurnya Dia terkejut melihat siapa yang datang Livi? Panggil Silva Ternyata yang datang itu adalah Livi Keduanya sama-sama terkejut Livi hanya diam di tempat Silva? Panggil juga Livi Oh maaf kayaknya aku salah rumah deh Imbuhnya sedangkan Silva hanya diam Dari dalam rumah nampak Sky baru menuruni tangga mau mengambil menom untuk anak S-Castell Namun langkahnya terhenti saat melihat Silva hanya berdiam diri di pintu utama Skyler pun menghampiri Silva Siapa yang datang, Sil? Tanya Sky muncul dari belakang Silva Sontak matanya terbelalaknya terkejut saat melihat Livi ada di depan pintu rumah Begitupun Livi ya, gadis itu juga terkejut Sky? Panggil Livi Livi Sahut Sky Aku cari-cari rumah kamu Aku pikir aku salah orang Soalnya Silva yang membukakan pintu Kata Livi Eh, iya ini rumahku Liv Jawab Sky Kok kalian bisa ada di satu rumah? Kata Livi Sky dan Silva tak kuncuk menjawab Mereka bingung harus jawab apa Hei, kok kalian malah bengung sih? Ucap Livi Eh, kita Jawab Silva gugup Dia kerja di sini Jawab Sky cepat membuat Silva menoleh Jadi Silva ini Tanya Livi menggantung Pembantu Kata Sky Silva menoleh lagi Masih saja menyebutnya pembantu Bikir Silva Sepupu Kata Silva Ucap mereka bersamaan ya ceritanya Hahaha Kok beda? Jadi yang benar yang mana? Tawa Livi Sepupu Jawab Sky Pembantu Jawab Silva bersamaan Hahaha Kok jawabannya malah kebalik Yang benar sepupu apa membantu? Tanya lagi Livi sambil terus tertawa Sepupu Tapi dia kerja di sini Jawab Sky cepat Benar itu Sil Tanya Livi ke Silva Eh iya Jawab Silva Sejak kapan kamu punya sepupu Sky? Tanya lagi Dia sepupu jauh Jadi kamu gak tau Jawab Sky Sepupu dari siapa? Bukannya Mama Sila anak tunggal ya? Tanya lagi Dari Papa Jawab Sky lagi Oh oke Kalian gak nyuruh aku masuk nih Kata Livi Ah iya Silahkan masuk Livi Kata Silva Mempersilahkan Livi Untuk masuk Dan Sky langsung menceknya Ke ruang pribadi Bersama anak S-Custle Loh Ada kalian juga? Tanya Livi Kepada anak S-Custle Iya Jawab mereka bersamaan Duduk Livi Kata Sky Livi pun bergabung bersama mereka Yon Panggil Livi Dian yang sedang memainkan gitar Sky sontak Menoleh Iya Liv Gue denger Lo pacaran sama Dina Anak IPS 3 Gengi Mel ya Tanya Livi Tanpa basa-basing Eh iya Jawabnya tersenyum Selamat ya Akhirnya Kalian bebas dari gelar jomblo kalian Ucap Livi Belum bebas Gue masih jomblo Selah Alvin Tawa mereka tertahan Mendengar ucapan Alvin Makanya cari dong Ledek Dian Belum ada yang cocok Jawab Alvin Emangnya Tipe lo yang kek gimana Al Tanya Livi Kek Lea Teriak Alvin Sambil mengangkat tangannya Bule ya Tanya Livi terkejut Serius loh Al Tanya para anak S-Custle Secara bersamaan Serius Jawab Alvin Tanpa ragu Dan malu-malu Padahal Alia suka banget Sama Alvin Patin Livi Mereka hanya saling Melempar pandangan Tidak menyangka Jika Alvin Sangat mengidolakan Guru muda yang cantik itu Pantas saja Alvin selalu Salah tingkah Jika diharapan Bulea Pikir mereka Gak salah Gak salah Tungkap Livi Respon Atala tertawa Tapi gue sudah menduga Pintu ruangan Hari ini Di depan panggung Melihat penampilan Sky Dari atas panggung Nampak mata Sky Memutar mengitari perkumpulan Para siswa-siswi Di sana Seperti ada yang dia cari Sky Buruan dimulai Teriak Livi Dari depan panggung Namun Sky Malah sibuk Sendiri mencari Seseorang Lalu tiba-tiba Matanya berbinar Saat Sky Melihat Silva Berada di belakang Anak-anak yang lain Posisi garis itu Jauh Berada di barisan Paling belakang Hanya terlihat Kepanelis saja Yang berusaha Melihat caranya Pentas Sky pun tersenyum Dan memulai pentasnya Gue minta Kalian juga ikut Bernyanyi sama gue Kita bernyanyi bareng-bareng Still with you Ucapnya Dan matanya Tertuju pada Silva Silva pun tersenyum Di balik cadarnya Setelah pentasnya selesai Dari atas panggung Sky melihat Silva Nampak keluar Dari ruangan Aula Dia berdiri Di pintu Masuk Aula Lalu Sky melihat Silva Sedang berbicara Dengan cowok kemarin Yang bernama Devan Sky pun turun Dari panggung Dan menghampiri mereka Sky Panggil Levy Namun Sky Taman oleh Dan menghiraukan Levy Dia terus saja Berjalan Melewati Levy Dan menghampiri Silva Yang sedang bersama Devan Namun Saat Sky Mendekat Silva Nampak pergi Dari Devan Dan hanya ada Devan disana Sky pun menghampiri Devan Lalu dia mengajaknya Berbicara Lama sekali mereka Berbicara Sampai Levy Dari dalam aula Nampak melihat Keduanya mengobrol Sky lagi bicara Sama siapa tuh Tanya Levy Pada diri sendiri Saat Silva Berjalan Melewati lapangan Tiba-tiba Sky langsung Menarik tangan Silva Dengan kasar Hingga Silva Merasakan sakit Di pergelangan tangannya Au Sakit Sky Ucap Silva Menahan sakit Di tangannya Gue benci Sama lu Sil Bentak Sky Membuat Silva Tersentak Kenapa Sky Tanya Silva Bingung Gue gak suka Sama pembohong Kayak lu Bentaknya lagi Membuat mata Silva Berkaca-kaca Maksud kamu apa Sky Tanya Silva Bingung Suaranya pun Mulai bergetar Seperti menahan tangisannya Gak usah Berapa-berapa Begok deh Sembur Sky Mulai sekarang Kita masing-masing aja Dan lu juga Jauh-jauh dari Gue Ucap Sky Menekan Dan pergi Meninggalkan Silva Silva Tersentak Dia memegangi Dadanya yang sakit Kenapa dengan Sky Kenapa dia berubah Menjadi kasar lagi Tanya Silva Dalam hatinya Perdebatan itu Menyita para siswi Yang ada di sana Banyak siswi Yang mencipir Silva Tuh Cewek cari Gara-gara Mulu sama si Sky Jalutuk siswi itu Dan terdengar oleh Silva Iya Dasar nyebelin Penampilan doang Tapi keluakannya Munafik Cemuah mereka Silva pun Tidak bisa Menahan lagi Tangisnya Sampai akhirnya Dia berlari Menuju kelasnya Dia pun Hanya menyembunyikan Wajahnya Dalam lipatan tangannya Dia menangis Terseduh-seduh Sampai dia sesenggukan Di sana juga Ada Siska Yang sedang mengambil Sesuatu di dalam tasnya Kamu kenapa Sil Tanya Siska Sedangkan Silva Tak menjawab Dia terus saja menangis Hingga setelah Berkali-kali Siska bertanya Dan terus menenangkannya Akhirnya Silva mendungak Menatap Siska Aku izin pulang ya Ucap Silva Iya nanti aku izinin Tapi kamu kenapa Kamu sakit Tanya Siska Dan Silva Hanya mengangguk Mau aku antar ke UKS Tawar Siska Enggak Aku mau pulang aja Tolak Silva Akhirnya Silva Memutuskan untuk pulang Dia sempat Menghubungi Pak Johnny Untuk menjemputnya sekarang Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sebat Sampai jumpa Sampai jumpa